Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Sulawesi Selatan turun memanaskan mesin partai di Bulukumba dan Sinjai pada Kamis 2 Maret. Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kita mengumpulkan para pengurus dan calon anggota legislatif partai di Bulukumba. Tampak Syamsari membakar semangat para calon legislatif di dua daerah tersebut agar terus bekerja meningkatkan kepercayaan publik bahwa Partai Gelora sebagai calon pemenang di pemilu 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Samsul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Samsul. Baik, terima kasih Mbak May di redaksi Tribun News di manapun Anda berada. Dan pemisah Tribun News di manapun Anda berada, bahwa pada kemarin, tepatnya pada hari Kamis, Ketua DPW Partai Gelomban Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Sulawesi Selatan turun memanaskan mesin partai di wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai. Kedatangannya, mereka mengumpulkan dua pengurus DPD maupun para calon anggota legislatif di Hotel Arini 2, Jalan Lantau, Daimpa Sewang, Kabupaten Bulukumba. Mereka, Samsari kita memberi motivasi kepada para pengurus maupun kepada calon anggota legislatif yang hadir di tempat itu agar terus jalan bersosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang diharapkan yakni agar melakukan sosialisasi politik santung dan terus bekerja untuk turun di masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang dihadapi saat ini. Dan saat ini memang di satu pekan terakhir beberapa pengurus partai wilayah sengaja turun di Kabupaten Bulukumba maupun di Sinjai, bahkan hingga menemui sejumlah masyarakat di pelosok-pelosok seperti dari partai DPD, partai Golkar, dan partai PKB. Mereka semuanya memberikan motivasi kepada para calon anggota legislatif maupun kepada pengurus partai untuk mempersiapkan sejak dini menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Terutama penetapan para caleg atau komposisi caleg yang memang diharapkan menjadi calon pemenang nantinya. Dan para pihak partai Glora atau pimpinan partai Glora Provinsi Sulawesi Selatan, samsari kita juga terus mengingatkan kepada para calegnya yang ada di daerah agar menjalankan politik santun bahwa tidak semua, tidak semestinya para caleg atau para politisi menggunakan politik uang atau money politik. Ia berharap agar para caleg nantinya dapat bekerja maksimal, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa money politik adalah jalan yang menghancurkan masa depan bangsa. Karena sama saja membeli suara yang pada akhirnya membuat para caleg atau pemimpin menjadi korup. Hal-hal itulah yang diharapkan agar tidak terjadi seperti itu dan diharapkan untuk kepada para caleg agar bisa turun di masyarakat lebih dini untuk bersosialisasi, mencarikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat saat ini. Apalagi di tengah krisis ini, diharapkan setiap caleg atau setiap pengurus partai Glora untuk dapat menjadi solusi di tengah masyarakat yang dihadapi saat ini. Seperti itu, Baming. Terima kasih Rekan Samsul Bahri atas laporan Anda dan tribunar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Glora Sinjai berkutayangannya untuk Anda. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Muhaji Randi Jamaluddin, Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Sinjai. Saya ingin mereview kembali pertemuan konsolidasi kader Sinjai dan Bulukumba di Kabupaten Bulukumba kemarin. Kita bersosialisasi, menawarkan ide dan sekaligus dekat dengan masyarakat. Sehingga caleg itu cerdas dan akhirnya, pada akhirnya juga masyarakat ikut cerdas. Apa namanya? Kita akan cari tahu solusinya masing-masing. Begitu cara kita menghadapi masyarakat. Begitu cara kita turun dan berdiskusi dengan masyarakat. Sebab pada akhirnya caleg-caleg nanti ini yang terpilih dan kemudian duduk di Dewan, itu kan senjata utamanya adalah bicara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!